Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman semua Berjumpa lagi kita di channel Meremudhias Manukwari Jadi pada kesempatan kali ini teman-teman Saya mau bercerita berbagi pengalaman Ini yang pertama kali pengalaman yang pertama kali Ceritanya itu beberapa hari lalu Mungkin dua harian lah teman-teman Anakan marmut peliharaan saya itu dimakan kucing saya teman-teman Jadi lumayan jengkel juga kemarin itu Pas waktu melihat anakan marmut saya dimakan kucing itu Saya lumayan jengkel Karena ya lunggu marmut hamil sampai melahirkan itu Bukan waktu yang cukup singkat Lumayan lama juga sekitar dua bulan lebih Malah setelah hindukan melahirkan anaknya Anakannya dimakan kucing Ya esmosi dong Ya kan marah-marah saya Kucingnya pun ya paling nggak ya saya kasih pelajaran sedikit Saya kasih pendidikan militer sedikit Begitu Biar kucingnya juga kapok Kita lunggu bukan waktu yang singkat kok sekitar dua bulan lebih Malah setelah dilahirkan anaknya dimakan Ya esmosi saya Nah jadi ceritanya seperti itu teman-teman Anakan yang pertama yang dimakan kucing peliharaan saya itu ada jenis silki Nah jadi indukan silki ini warna putih ini Itu sebelumnya melahirkan Satu anakan Untuk anakannya juga Kondisinya prima Sehat Ukurannya pun juga lumayan besar Warnanya itu menurut saya juga bagus banget Makanya pas waktu melihat anakan jenis silki ini Saya senang banget Alhamdulillah Anakan jenis silki saya Dilahirkan sama indukannya Kondisinya sehat Ukurannya pun juga lumayan besar Jenis kelaminnya betina Seweneng Habis itu saya berangkat ngarit Pulang ngarit Anakannya Saya cek nggak ada Ternyata di bawah digigit sama kucing peliharaan saya Marah saya disitu teman-teman Habis itu kucingnya ya Saya kasih pendidikan beli tertipis-lipis Ya habis itu ya Selesai besoknya Saya balik lagi ke kandang Pagi pas waktu saya ngasih makan marmut peliharaan saya Alhamdulillahnya Nah disitu marmut jenis Kalifornia saya itu melahirkan Empat ikor anakan Warna grim semua So, warna banget Yaudah lah yang kemarin yang sudah dimakan kucing Saya, saya ikhlaskan Karena sudah ada gantinya Empat anakan Jenis Kalifornia Habis itu saya balik lagi Kerja Pulang dari kerja Mau nengok anakan marmut Saya tengok ternyata anakannya tinggal dua Saya kira mungkin di pojok-pojokan atau di bawah rumput-rumput begitu saya cari-cari Enggak ada Dan ternyata kucingnya pun juga di sekitar situ Di dekat kandang situ teman-teman Yang mana sebelumnya itu sudah saya masukin di kandang Ternyata keluar Dan di bawah Ada Sisa marmut satu Yang sudah posisi mati Tinggal setengah badannya saja Wih, tambah emosi lagi saya Jadi kucingnya pun juga Wih, saya kasih paham Dikit-sedikit gitu Karena Sebel juga Kemarin sudah dimakan Sekarang pun dimakan lagi Sebel banget Padahal sebelumnya Saya pun juga Waktu DSP 1 Sebelum marmut peliharaan saya itu Saya pindah ke sini Itu juga ada Kucing biasa Kucing lokal Itu tidak makan marmut-marmut peliharaan saya Walaupun yang anak-anakan Itu tidak dimakan Malah ini kucingnya jenis bulu panjang Yang mana Untuk pakannya sendiri juga Dibelikan ya Pakan kering Jenis whiskas kayak gitu Malah memilih Anakan marmut Emosi banget Aku sudah membeli Pakan Kucingnya Ternyata malah Anakan marmut peliharaan saya pun Sudah ikut dimakan Tapi ya tidak apa-apa teman-teman Karena Ya bagaimana ya Semuanya sudah terjadi Mungkin ini Bisa Menjadi pelajaran Buat kita semuanya Jadi tidak semua kucing itu Tidak makan marmut Akan tetapi juga ada Kucing-kucing yang memang Belian marmut Salah satunya ya Kucing peliharaan saya Ini tadi teman-teman Mungkin segitu saja teman-teman Video yang bisa saya bagikan Ke kalian semua Semoga Apa yang sudah saya Ceritakan ke teman-teman Semua ini tadi Ya bisa diambil Hikmahnya Salah satunya ya Mungkin lebih berhati-hati lagi Seperti itu Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!